Halo guys, balik lagi semuanya, saya Jadriel Hari ini kita akan bermain lagi Mobile Legends Dan seperti biasa, kalau kalian mau isi domain Mobile Legends Kalian bisa isi di Unipin Cek linknya di description, oke Dan hari ini, sesuai judulnya Karena dari kalian banyak banget yang request gue bikin tutorial Jadi hari ini gue kasih kalian tutorial Untuk memakai gusion Gusion, gusion, gosen Atau pokoknya itu lah guys ya Oke, jadi disini kita buka dulu ke hero-nya si gusion ini ya Oke, mana si gusion ini Oke, jadi gusion ini guys Dia itu adalah hero assassin mage Dan spesialitynya ini charge atau burst Jadi kalau kalian yang gak tau maksudnya charge atau burst itu Burst itu adalah damage yang gede dalam cepat Apa tuh maksudnya tuh Burst itu maksudnya Damagenya gede, tapi keluarnya cepat gitu Kayak gusion, damagenya misalnya bisa nge-kill, solo kill dalam 2 detik Nah itu burst damage namanya guys ya Beda sama DPS Kalau DPS itu damage per second Itu biasanya marksman Marksman itu DPS guys Gak ada DPS Eh, gak ada marksman yang nge-burst Itu namanya bukan marksman Nah kalau yang burst damage itu biasanya match-match gitu ya guys ya Kayak gusion, kayak Harley Eh, Harley, eh ya Harley burst Kayak siapa lagi itu Kayak selena Nah ya itu pokoknya burst damage ya guys ya Nah untuk durability-nya gusion ini setengah Jadi dia tuh escape-nya banyak ya guys ya Pakai skill 1-nya ke creep bisa Pakai kultinya nge-dash bisa Offense setengah Ability effects-nya hampir full Difficult-nya hampir full Nah ini memang untuk pakai hero ini Harus banyak-banyak pakai guys Kalau kalian gak nge-spam hero ini Kalian jarang pakai Itu bakal Hilang feel ya gitu Tapi kalau kalian nge-spam hero ini Kalian pakai terus Itu bakal dapet feel ya Gue udah ngerasain itu ya kan Oke jadi Untuk pasifnya gue kasih tau kalian dulu Pasifnya itu ketika kalian Keluarin dagger Kalian hit Cetok Itu keluarin extra damage Sama kalian dapet lifesteal Oke Ya skill 1-nya kalian tau lah ya Dagger yang Buat bisa pindah gitu kan Dan skill 2-nya juga Ya bahasanya harusnya sih Kalian udah tau skill-skillnya ya Skill 2-nya Shadow Blade Slaughter Slaughter-nya itu yang keluarin 5 dagger Plag Langsung ya kan Kalau deket Dia keluarin damage-nya gede guys ya Dan ultinya itu yang reset Semua skill Dan abis itu kalian bisa slide Oke Dan langsung aja kita ke Emblem-nya dulu Sebelum kita ke Gameplay-nya Kita ke emblem-nya dulu Oke disini emblem-nya Kalian harus pakai yang Custom Mage Emblem Atau Magic Assassin dulu namanya ya Dan Disini ada 2 2 talent ya Ada 2 talent Tergantung selera kalian Kalian bisa pakai yang Magic Warship Atau bisa pakai Mystery Shop Ya Nah disini gue kasih tau kalian Perbedaannya Kalau kalian pakai Magic Warship Sama Mystery Shop Kalau pakai Kalau kalian pakai Magic Warship Yang ini Yang bakar Ini bakar Kalian itu bisa Punya Damage Yang lebih gede Jadi abis ngeburst Ada bakarnya lagi Jadi damage Yang keluar lebih gede Tapi kalau kalian pakai yang Mystery Shop Itu kalian lebih cepat Jadi itemnya Dan Kalian bisa Item kalian itu bisa Apa namanya Lebih jadi dulu Daripada Midliner lawan Atau Lawan-lawan yang lain Core-core lawan Jadi kalian bisa jadi Lebih dulu Oke Dan itu Apa namanya Kurang Lebihnya seperti itu Tapi kalau Kekurangannya pakai Mystery Shop Kalian gak dapat Damage tambahan Dari si bakar Nah itu tergantung Selera kalian Kalau gue Kalau gue Personal gue Gue pakai Si Mystery Shop ini Soalnya Damage gusion Dah gede Jadi pakai Mystery Shop Cepat jadi item Udah Gitu ya guys ya Tapi itu selera kalian Kalian bisa pakai ini juga Magic Warship ya guys ya Dan langsung aja Kita ke build ya guys ya Ke build Nah ini build juga ada Dua tipe Ada dua tipe guys ya Yang atas Sama yang tengah Nah gue jelasin Perbedaannya Kalau kombo Lightning Truncheon Sama si Clock of Destiny itu Itu Bagus Bagus banget Sebenernya guys ya Bagus banget Dia damage burst Awalnya itu gede Eh sabar Hitam Nah Kalau kalian pakai Lightning Truncheon Sama si Lollipop ini Clock of Destiny Kalian bakal dapat damage Yang gede banget Pas kalian awal Ngeburst Prak Itu gede banget pas damage Tapi Tapi Air tapinya guys ya Itu kalian dapat item Lifesteal itu Di ketiga Ya Dapat item Lifesteal ketiga Ya Dan fleeting timenya Keempat Nah itu Mungkin Bisa jadi Pertimbangan ya guys ya Dan Kalian kalau pakai build Yang kedua nih Yang Kalamity Dan pakai Concentrate Ini kalian bisa dapat Lifesteal Lebih cepat Dan si Kalamity ini Cukup bagus Dia punya Reduction Cooldown Ada mana Regen Sama Dia basic attack Nya tuh Abis Apa namanya Pasifnya Gusyo tuh Jadi lebih sakit Gitu Kalau pakai Kalamity Oke Nah disini kalian Pasti tanya Bang Bedanya Apa Kalau pakai build Yang atas Sama yang tengah Bedanya Itu Kalau kalian pakai Yang atas Untuk melawan Hero Hero yang harus Diburst dengan Tinggi ya Contohnya Contohnya itu Ada Esmeralda Ada Harith Terus ada lagi Lunox Mungkin bisa masuk Lunox Pokoknya Hero-hero yang Butuh Diburst Lawan Tamus Nah Bisa itu ya guys ya Dan Kalau build yang bawah Ini yang tengah Yang tengah Maksud gue Lebih cocok ke Hero-hero yang Semacam Mungkin Macam Hero apa ya Harley Atau lawan Celena Atau lawan Apa ya guys ya Sebenernya semua sih Masuk aja Cuma lebih ke selera Aja sih guys Kalau build ya Oke jadi Pokoknya Itu masalah selera Build ya Kalian tinggal atur-atur Sendiri itu Terserah kalian Oke Sudah semuanya udah Build udah Yang belum mudah Skill dari gue jelasin Langsung aja kita masuk Ke gameplaynya Oke Kita udah Masuk Sebelum si Mas loading ya guys Disini gue main trio Sama Azura Sama Sasa ya Sasa pake grog Ketangin kita nih Di mid ya guys ya Gue pake Gushion Gushion Lawan anak aja Helcurt Gunavir Kari Akai Oke Disini gue pake Si mystery shop Tadi yang gue bilang ya Coba itemnya lebih cepet Kalo gue ngerank Kalo gue ngerank Biasa sih Apalagi main trio Kayak gini ya Pasti mystery shop Tapi sebenernya ya guys Sebenernya pake Bakar itu Lebih bagus Untuk Pusion Untuk turnamen Sih dia bagus Untuk turnamen Sama Mungkin kalo kalian main berlima Sama mau pro player Kayak ini Bagus guys Nah ini Kampretnya Chow nya sama Diki nya Kemit ya guys Xp nya bagi 4 Gila gak Xp nya bagi 4 Xp nya bagi 4 Xp gila Nah itu Jangan ditiru Kayak gitu ya guys Buat kalian ya Pokoknya jangan pernah Ngambil xp mid laner Di awal-awal Sumpah Itu sumpah dah Sumpah dah Tolong betolong Itu mah Gue jadi ngelevel 2 kan Biasanya kan kalo ambil Yang kecil Spinner nya ada level 2 Jadi kemakan Levelnya guys Kebagi 4 Ini dagger gue juga miss Soalnya gue mau ngerahin Ke grobak ya guys Gue tuh masih belajar Ngerahin ke grobak Kayak gitu Oke abis ini Kita clear mid Seperti biasa Kelomang Nah itu level gue tuh Ketinggalan Gak kampret Cuman nih Si cowok Si diginya ini Jadi gak Ini level jadi gak cepet loh Nah ini gue ambil Creep dia aja guys Biarin guys Biar gue Nah Biar gue dapet xp juga gitu Kalo kakak kampret Jangan ambil xp gue Gue gak boleh ambil xp Dia enak aja Nah abis itu kita ke mid lagi ya guys Abis ini gue level 4 Kayaknya Oke Nah ini si Hc nya Gue level 4 Langsung gue majuin Set Set Serodot Serodot Nah Nah itu Pokoknya tips Buat kalian kalo main Gusion tuh Usahain kalian level 4 Secepatnya ya guys ya Itu kalo kalian udah level 4 Soalnya kalian bisa Ngeburst si romusu Dengan cepat Dan bisa dapet Verse blood mungkin ya Dagger gue miss Mau lo ke creep kan Nampak Nah ini gue clear mid dulu Nah ini gue clear mid dulu Nah kita pake right here aja Dan tips juga buat kalian Kalo kalian mau roaming Itu biasain clear midnya dulu Clear midnya dulu Nah ini gue level 4 Langsung aja kita burst ya guys ya Ulti Ulti Nah Oh ya by the way Buat kalian nanya Bang gimana cara pake dagernya Atau gimana cara Combo Gusion Itu ada video gue Gue pernah buat Videonya kalian bisa liat disini Ini ada di card Di sebelah kanan atas ya Kalian pencet aja ya Disitu ada Gue udah pernah jelasin Ada combo jauh Kombo deket lah Segala macem Kalo kalian nonton aja Itu jelas banget Oke Disini gue ada Kill 3 ya guys ya Dan disini gue pake build Si Kalamity Tapi gue bikin Pledger X dulu Sampai 1 cooldown Nah ini gue udah Siap combo ya guys ya Oke Set set Kita insert HC nya Dapet gue HC nya Langsung kita Serodot si AK nya Kita tunggu Si Diginya tuh Nariknya balik Ya Dan si Gusion ini Kalo kalian Pintar pake daggernya Kalian tuh bisa langsung Ngebersih musuh Core musuh gitu ya guys ya Oke Jadi kita dapet Kill nyampa aja Sebenernya sih Itu sih Nah ini gue ambil buff nya Dan juga Kalo Ngambil buff musuh Itu cepet ya guys ya Kalian kalo Misalnya mau Ngambil buff musuh Kita di Pake aja ultinya Gapapa Gapapa pake ultinya Abis itu Kalian jangan war dulu Tapi ya Nah ini si Dia bodoh ya guys Kecepit ya guys ya Gue tadi mau bantuin Cuma Gak ada ulti Kalo gue ada ulti sih Gue maju bisa mati Itu masih akai Gak ada ulti Nah disini ada 6-0 Dan Dan jadi kalamiti Ini gue sama Sasa Gak jadi Gak jadi ngekill guys Soalnya Gak ada Rizkan juga Banyak orang Nah disini gue Incer HC nya aja HC nya ketendang Set set Oke Kita combo Ten dagger ya Langsung masuk ya guys ya Masuk 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 Sebenernya sih main Guishon tuh Ini guys Apa namanya Kalo bahasanya tuh Hand memory ya guys ya Aja sih gue keren banget ya Oke disini gue Ngekill lagi Lagi Pake ulti Triple kill Slide Nah pasifnya Nah itu yang kekaja itu Gue pasifnya guys Gue belum keluarnya pasif Gue slide Gue ketok aja nya Dapet pasifnya Gue ngekill Itu pasifnya guys ya Apa namanya True damage Apalagi pake kalimiti Tembal sakit guys Pokoknya main Guishon tuh Hand memory Hand memory tuh Ingatan tangan Sama Sinkronize otak Anjas Basa gue udah kayak Profesor anjir Pokoknya Sinkronisasi otak kalian Sama tangan kalian Tuh kalo main Guishon Bakanya akan Seperti gue bilang tadi Kalian harus Ngespam Kalo main hero ini Spam hero ini Supaya lama-lama tuh Tangan kalian sama otak kalian Sinkron guys ya Jadi tau Nah ini gue masuk Set Set mau keluar lagi masuk lagi gitu guys ya ini Gusion cantik ya sebenernya game ini cepet guys ya bisa render kalau nggak salah 6 menit gue cuma mau ngasih lihat gameplaynya aja ke kalian kalau untuk combo-combo nya kalian bisa lihat video yang tadi gue kasih disitu sih nah disini gue jadi 2 item 5 menit ya pakai misteri shop boss gila 5 menit udah 2 item 5000 duitnya udah bisa udah beli bapak item tuh kalau pakai misteri shop tuh kan diskon 10% obral-obral Oke kita cari-cari mangsa lagi tapi nggak ada yang maju guys di musuh-musuhnya pada takut ya guys maju ya guys nanti kalau lihat kita duitnya udah 5800 me tenor mereka si gue udah 3800 bos oke nih gelap sabar gelap nggak kelihatan kayak gulti yang ke tokopasu ya langsung legendary bosku dan sama main Gusion juga kalian nggak boleh ninggalin satu krip pun ya satu krip itu berharga soalnya kalau pakai Gusion tuh cukup cepet nge-clear kripnya kayak nge-kill jungle sama nge-clear lain ya udah di surrender guys musuhnya nggak seru emang matchnya nih cuma temen-temen mit ya guys ya pokoknya tutorial Gusion kurang lebih seperti itu pokoknya nih ya gue kasih tau ya rotasinya nih kalian ke mid ambil buff clear mid lagi kalian ambil kelomang kalian ke mid lagi itu kalian udah level 4 nah udah disitulah kalian roaming ya guys ya kalian bisa ke atas kalian bisa ke bawah atau kalian bisa nunggu di ambush ya untuk musuh lewat nah itu sedikit tips mungkin ya Oke jadi segitu dulu video kali ini mungkin kalau kalian ada tips-tips lagi kalian bisa taruh di komen di bawah nanti gua pin supaya nonton bisa ngeliat Oke jadi buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu YouTube channel gua klik tombol subscribe di bawah jangan lupa juga buat nyalain notifikasi atau tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau upload video baru dan jangan lupa like komen dan share video ini ke teman-teman kalian jadi sampai jumpa di video berikutnya bye bye